Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya, tetapi di sini saya hanya ingin mencari titik terangnya. Sejatinya radikalisme ataupun ekstrim tersebut itu produk dari siapa? Ditujukan kepada siapa? Karena dalam satu sisi, di sini ada yang dirugikan. Siapa mereka? Itu umat Islam. Jadi kalau memang dari tadi pernyataan dari Bapak Densus 88 bahwa ini adalah bagian fitnah untuk umat Islam, tetapi tolong bantu kami sebagai umat Islam untuk mengklarifikasi bahwa memang umat Islam ini bukan sarangnya radikalisme atau ekstrim. Tetapi sampai saat ini umat Islam menjadi korban dan hampir masyarakat awam di kampung-kampung sana, karena kebetulan kami juga adalah orang kampung di kota bumi. Jadi ketika sudah ada penangkapan-penangkapan dari orang-orang yang terduga, masyarakat kecil ini kan tidak faham terkait dengan kalimat terduga tersebut. Kan masih dugaan, dugaan dan lain sebagainya. Yang pertama saya sangat sependapat dengan pengurus pemimpinan wilayah Muhammadiyah, bahwa di sini ada korban besar, yaitu umat Islam karena mereka tertuding bahwa sebagai sarangnya radikal dan teroris. Sampai-sampai tidak sedikit dari umat Islam yang harus dijaga ketat. Sampai harus beberapa dainya tersertifikasi, mungkin sudah tidak menjadi hal yang perlu ditutupi. Dan bahkan harus ada pemantauan-pemantauan di masjid. Jadi seolah-olah umat Islam ini memang tempatnya radikalisme dan ekstrim. Lalu yang menjadi pertanyaan kepada saya, bagaimana dengan yang radikal-radikal yang selain muslim? Saya tanya kepada Bapak Densus, Apakah ada dari faham-faham non-muslim yang tertangkap karena mereka terindikasi radikalisme? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa media bungkam? Kenapa media bungkam? Ketika ada dari terorisme yang mereka bukan beragama muslim, tetapi mereka tidak dikatakan sebagai terorisme. Tapi dengan kalimat-kalimat yang lain, anarkislah, peperangan sukulah, dan bahkan tidak dikatakan mungkin ada sejenis peperangan ideologi atau agama. Jadi kami mohon penjelasannya dari beberapa yang terkait, sehingga umat Islam terbantu dan namanya bersih. Namanya bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.